Mengalirkan air dengan menggunakan pompa memanglah epic, namun apa jadinya jika kita mengalirkan air tanpa menggunakan alat bantu apapun? Bagaimana cara kerjanya? Fenomena apa yang terjadi? Saksikan terus videonya! Halo semuanya kembali lagi bersama saya disini ya di channel yang sangat tidak berfaedah ini ya Kali ini kita bakal mencoba eksperimen yang sangat sederhana dengan air sebagai objeknya ya teman-teman Dimana kita bisa mengalirkan air tanpa pompa dan tanpa alat bantu sama sekali Hanya bermodalkan pengetahuan tentang sains Langsung saja kita coba Kita akan menggunakan pewarna agar cairan mudah terlihat Pewarna yang kita gunakan adalah pewarna makanan sehingga aman Kita akan membutuhkan selang dan juga air Kita akan menggunakan selang dan memasukkannya ke dalam botol yang lebih tinggi Selanjutnya kita akan menggunakan suntikan Lalu kita akan tarik suntikannya sehingga tercipta efek vakum Sehingga pada saat suntikan kita tarik Atmosfer akan menekan cairan menuju selang yang vakum Setelah selang terisi penuh oleh cairan Kita jatuhkan selang ke posisi lebih rendah daripada level cairan yang di atas Sehingga cairan akan mengalir secara kontinu Dapat kita lihat di video air selalu mengalir secara kontinu Dan seterusnya Percobaan kita berhasil Cairan akan terus menerus mengalir secara kontinu Namun kecepatan aliran akan menurun seiring dengan perbedaan kolom air yang semakin sedikit Hingga pada akhirnya berhenti mengalir saat mencapai titik ekwilibrium Ketika ekwilibrium tercapai Kedua sisi memiliki tinggi kolom air yang sama Sehingga tidak ada aliran air mengalir ke salah satu wadah Selama kondisi selang masih terisi penuh oleh air Maka jika kita naikkan salah satu cairan Maka kondisinya air akan mengalir ke salah satu cairan yang levelnya lebih rendah Dan cairan akan berhenti jika ekwilibrium tercapai kembali Pada percobaan selanjutnya kita akan menggunakan tiga wadah Dengan menggunakan cairan yang berwarna berbeda-beda Untuk menunjukkan perubahan warna secara eksotis Kali ini kita akan menggunakan selang dan suntikan kembali Dan kita akan membuatnya vakum kembali juga Pada dasarnya cairan akan naik ke atas berdasarkan vakum Dan turun ke cairan di bawah Dan cairan yang di bawah masih lebih tinggi daripada cairan yang di bawahnya lagi Sehingga akan tercapai dan berhenti saat ekwilibrium tercipta Kita akan terus menambahkan air pada wadah pertama yang tertinggi Agar air mencukupi untuk pada wadah lainnya Sehingga ekwilibrium dapat tercipta Ketika ekwilibrium tercapai Maka tidak ada aliran yang mengalir Baik dari wadah dua ke tiga Maupun dari wadah satu ke dua Karena ketinggian kolom ialah sama Cairan di dalam selang tidak akan jatuh ke salah satu wadah Dikarenakan ditahan oleh kevakuman di dalam selang Namun jika kita angkat Maka udara akan masuk dan kevakuman pun akan hilang Ketinggian berbeda dan air akan mengalir Fenomena ini pun dapat terjadi meskipun dengan selang yang amat panjang Selama ujung selang masih lebih rendah dibandingkan dengan level cairan yang lain Maka cairan akan selalu mengalir Pada percobaan terakhir kita akan menerapkan selang yang lebih tinggi daripada level cairan pertama Sehingga ia harus memanjat terlebih dahulu Dan pada selang kedua kita akan menempatkan wadah yang sangat rendah dibandingkan dengan wadah pertama Hal ini akan menyebabkan cairan yang mengalir sangat-sangat deras Aliran yang deras ini dapat terjadi dikarenakan perbedaan ketinggian kolom air yang sangat signifikan Dari wadah pertama ke wadah kedua Walaupun dari wadah pertama harus memanjat selang ke atas terlebih dahulu Selanjutnya wadah kedua akan kita angkat Dan akan memutar balikan keadaan Dimana wadah kedua levelnya menjadi lebih tinggi daripada wadah pertama Sehingga aliran akan berbalik arah Dan memanjat balik menuju ke wadah satu Walaupun harus memanjat dengan ketinggian yang jauh Dibandingkan dengan level cairan tersebut Dan akan mencapai titik equilibrium Bagaimana teman-teman semua betapa kerennya air dapat mengalir Tanpa bantuan alat apapun Dan bahkan bisa memanjat selang ke atas ya teman-teman Hal ini disebabkan karena hubungan antara air dengan prinsip hidrostatik Dimana hidrostatik adalah tekanan yang berdasarkan ketinggian kolom air Ingat, ketinggian kolom air bukan panjang dari selangnya Sehingga jika didapatkan kolom air yang semakin rendah atau panjang Maka semakin mudah cairan mengalir ke bawah Dikarenakan tekanan hidrostatik di kolom terbawah akan menarik jatuh air yang lainnya Sehingga pada bagian atas dari kolom tersebut akan menjadi vakum Dan kevakuman yang inilah yang akan membuat likuida naik ke atas ya teman-teman Dikarenakan tekanan dari atmosfer kita 1 atm akan menekan cairan di bagian yang lebih tinggi Lalu menekan air tersebut ke atas bagian vakum Karena pada dasarnya tekanan akan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah Pada saat kedua cairan mencapai titik ekwilibrium Di mana kedua cairan tersebut permukaannya ialah sama tingginya Maka dapat diasumsikan ketinggian dari kolom air ke masing-masing permukaan ialah sama Sehingga tekanannya ialah sama Jadi tidak ada yang mengalir Dan alasan kenapa cairan di dalam selang tidak jatuh ke masing-masing tempat botol ini Ialah karena ditahan oleh kevakuman di atas Karena jika dia jatuh maka disini akan vakum Dan vakum pasti akan ditekan balik Jadi dia akan terus bertahan disini ya Kecuali kita angkat Maka akan jatuh ke salah satunya Dan syarat awal untuk fenomena ini Ialah kita harus priming dulu untuk selang atau pipanya ya teman-teman Yaitu mengisi cairan awal ke dalam pipa maupun selang Untuk mendapatkan tekanan hidrostatik di awal Dan fenomena ini biasa dikenal dengan siphon efek ya teman-teman Secara tidak sadar kita biasa menggunakan siphon efek ini dalam kehidupan sehari-hari Salah satunya saat kita mengisi bensin melalui selang ke tangki lain ya teman-teman Dimana kita sedot dulu lalu dia akan mengalir Itu adalah siphon efek yang kita lakukan saat ini Dan beberapa penerapannya dapat terjadi di seperti toilet Lengkungan toilet maupun hidroponik dan kawan-kawannya ya teman-teman Itu merupakan salah satu penerapan siphon efek lainnya Oke teman-teman hari ini kita telah melaksanakan siphon efek Dimana kita harus melakukan priming mengisi cairannya terlebih dahulu Mungkin ke depannya kita akan melakukan eksperimen automatic siphon efek Dimana dia adalah self-priming Jadi kita tidak perlu repot-repot mengisi likwidanya ya Makanya jangan lupa subscribe ya Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya ya Oke teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, comment, dan subscribe See you next time and boom Bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton